Ibu-ibu beserta seluruh peserta ibadah hari doa sedunia yang kekasih di dalam Tuhan. Dari firman Tuhan, Yeremia 29 ayat 1-14. Yang menjadi perenungan kita saat ini. Dengan tema, aku tahu rancangan-rancangan yang kubuat bagi kamu. Pesan Tuhan yang sungguh luar biasa. Bagi umat Tuhan yang ada di pembuangan, dalam penderitaan, dalam perjuangan, dalam beban batin yang amat dalam jauh dari kampung halaman. Dari Yerusalem Yehuda, dari tempat mereka beribadah menyembah Allah. Dan keterpisahan dari kampung halaman teristimewa, terpisah dari tempat keberibadahannya kepada Allah sumber hidup adalah penderitaan yang tiada terhadap. Dan apa yang terjadi? Dalam keadaan, kerinduan yang amat mendalam umat Tuhan yang ada di pembuangan sana. Untuk kembali ke tanah airnya, ke kampung halamannya. Sungguh luar biasa kerinduan itu. Tetapi ternyata rancangan Tuhan lain daripada yang lain. Umat rindu untuk secepatnya dibebaskan. Umat sangat gelisah untuk cepat keluar dari penderitaan. Tetapi apa yang Tuhan katakan? Tuhan menyampaikan isi hatinya, rancangannya kepada umatnya yang ada di pembuangan. Melalui Nabi Yiremiah dengan surat yang ia kirim ke sana. Apa yang Tuhan katakan lewat hambanya? Nabi Yiremiah. Ternyata, Tuhan menyampaikan rancangannya yang sungguh ajaib. Lain daripada yang dipikirkan oleh umat. Yang dalam penderitaan di pembuangan untuk secepatnya kembali. Tuhan memerintahkan suatu cara yang lain daripada yang lain. Bukannya dikatakan bersiap-siaplah untuk kembali segera. Tetapi di Bali, Tuhan katakan dirikanlah rumah untuk engkau diami. Buatlah kebun untuk kau nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk melahirkan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri, anakmu, laki-laki. Carikanlah suami untuk anakmu perempuan. Supaya mereka bertambah banyak dan tidak berkurang. Usahakanlah kota di mana engkau aku buang dan doakanlah kota itu. Karena kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Karena aku tahu rancanganku bagimu. Yaitu rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Rancangan yang memberikan harapan yang penuh. Masa depan yang baik. Karena 70 tahun. Baru aku memperhatikan engkau. Dan aku akan menepati janjiku. Untuk mengembalikan engkau. Ke tempat ini. Ke kampung halamannya. Aku akan membawa engkau kembali. Ke tempat engkau. Kucerai beraikan. Karena ketidak dengar-dengaranmu. Kepada perintah-perintahmu. Itu janji Tuhan. Saudara-saudara. Kadang memang. Pikiran kita. Rancangan kita. Sangat jauh dari apa. Rancangan dan pikiran Tuhan. Ketika kita dalam pergumulan. Ibu-ibu dalam kesusahan. Dalam pergumulan-pergumulan batin. Dalam derayan air mata. Kadang. Kita mau. Secepatnya keluar dari pergumulan itu. Ternyata. Kadang. Rancangan Tuhan. Lain daripada yang lain. Satu yang perlu kita ingat. Rancangannya Tuhan adalah baik adanya. Rancangan yang penuh damai sejahtera. Memberikan masa depan. Dengan harapan yang membahagiakan. Yang perlu kita ingat adalah. Menyerahkan kehidupan kita. Untuk dituntun Tuhan. Apa maunya Tuhan. Apa yang direfleksikan. Tuhan. Oleh tiga perempuan tadi. Adalah. Bagaimana realita kehidupan. Yang muncul dalam kehidupan. Umat manusia. Di dunia. Termasuk para ibu. Apa yang dialami oleh Lina. Natali dan Emili. Sungguh luar biasa. Tak terbayangkan penderitaan yang amat dalam. Seorang ibu Lina. Ketika menghadapi realita. Bagaimana menghidupi putranya. Dengan cucunya berempat. Sementara putranya ini ditinggalkan oleh pasangannya. Dan dia dalam beban batin yang amat dalam. Sudah mengalami penyakit. Gangguan kesadaran. Bahkan sang ibu. Demi cinta kasihnya kepada putra dan cucunya. Kadang tidak makan. Untuk apa? Mengisihkan biaya makannya. Untuk membeli makanan demi putra dan cucunya. Tetapi Tuhan tidak ketinggalan. Bagaimana mengasihi dan menyayangi. Tuhan bisa mengutus gereja lokal. Untuk menghidupi mereka. Dan ketika tampil pelayanan kasih. Yang dinyatakan oleh sebuah gereja lokal. Perasaan sang ibu Lina menganggap gereja itu adalah keluarganya. Dan ini yang mestinya nampak dalam pelayanan gereja kita. Jemaat. Tuhan disini. Gereja menjadi keluarga bagi sesama yang menderita. Apa yang dialami Natali. Dengan penderitaan. Yang bukan datangnya dari orang lain. Tetapi orang yang terdekat dengan dirinya. Suaminya sendiri. Yang melakukan kejahatan baginya. Penindasan. Penjajahan. Yang amat pahit. Bahkan ketika hamil pun. Diperlakukan dengan sungguh-sungguh tragis. Tetapi Tuhan. Tidak tinggal diam. Tuhan menyatakan cinta kasihnya. Bahkan berakhir dengan. Bagaimana. Kesaksian Natali. Anaknya ketika berumur 13 tahun. Dia katakan dia. Sangat gembira. Hidup dengan penuh bahagia. Apa yang dialami Emily. Dengan semangat juang untuk pergi studi. Ke perguruan tinggi. Namun ketika dia. Mendapati penyakit. Tumor otak. Yang. Melahirkan. Kecacatan pendengaran baginya. Bayangkan ketika orang mengalami. Ketulian. Bisa saja orang berbicara lain. Karena tidak didengarkan. Bisa menimbulkan ketersinggungan. Tetapi Tuhan menuntunnya. Bisa mengubah pikirannya. Melihat. Cinta kasih dan karya Tuhan. Yang sungguh luar biasa. Dalam hidupnya. Sehingga mampu menerima kenyataan itu. Dengan penuh iman. Ibu-ibu yang kekasih. Seluruh peserta ibadah. Hari doa sedunia. Pergumulan-pergumulan yang dialami oleh umat Tuhan di Inggris sana. Di berbagai belahan dunia. Bahkan saat ini. Adanya perang. Yang terjadi. Sungguh. Kita tidak boleh tinggal diam. Kita membawa mereka dalam doa. Kita menyadari bahwa mereka adalah bagian dari kehidupan kita. Dan kita yang ada sekarang ini. Dalam segala pergumulan. Dan perjuangan hidup. Tetaplah ingat. Bahwa Tuhan punya rancangan-rancangan yang begitu baik bagi kita. Aminkan bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat kepada umatnya. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Bukan kebinasaan. Pegang teguh itu. Pegang teguh dan nantikan janji Tuhan. Seperti umat yang mendapat janji Tuhan yang pasti. Bahwa Tuhan akan mengembalikan dari pembuangan. Ke kampung halamannya. Di Israel. Aminkan juga. Ibu bapak. Saudara-saudara seluruh peserta. Ibadah HDS. Baik ibu-ibu yang ada di ruangan ini. Maupun ibu bapak. Yang ada dimanapun. Mengikuti persekutuan ibadah saat ini. Aminkan dalam hidup kita. Ketika menghadapi. Perjuangan dalam pergumulan hidup. Yakinlah. Rancangan Tuhan. Adalah rancangan damai sejahtera. Dan dia tahu. Tuhan tahu. Apa yang terbaik. Bagi kita umatnya. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan. Tuhan.